Setiap orang tentu memiliki keinginan serta harapan dalam hidupnya, dan berharap semuanya bisa tercapai satu per satu. Meskipun rasanya mustahil untuk semuanya bisa tercapai, namun jika Allah SWT sudah berkehendak pasti semua bisa terwujud. Oleh karena itu, ada banyak cara agar Allah SWT mau mendengar segala keinginan dan harapan hambanya. Salah satunya dengan melaksanakan sholat hajat. Dalam Islam, selain berusaha untuk mewujudkannya, hal tersebut juga bisa dibantu dengan menunaikan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan sholat hajat bisa jadi salah satu pilihannya. Apa saja manfaat sholat hajat, simak terus video ini. 1. Dikabulkannya segala keinginan Manfaat sholat hajat yang utama yaitu dikabulkannya segala hajat atau keinginan para hambanya yang bersungguh-sungguh. Penjelasan mengenai hal ini terletak dalam sebuah keterangan oleh Syed Sabiq dalam fikir sunnah mengutip hadis syahih dari Abu Dardarodiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa berwudu dan menyempurnakannya, kemudian mengerjakan sholat dua rokaat dengan sempurna maka Allah memberi apa saja yang ia minta, baik segera maupun lambat. 2. Raih pahala Allah SWT Manfaat sholat hajat selanjutnya yaitu meraih pahala dari Allah SWT. Mengerjakan sholat sunnah merupakan salah satu amalan yang dianjurkan Rasulullah SAW, apabila jika dikerjakan mendapatkan pahala begitu pun sebaliknya, tidak akan berdosa. 3. Hati jadi terasa tenang Seperti yang sudah disampaikan, jika salah satu manfaat dari sholat hajat yaitu bisa membuat hati jadi lebih terasa tenang. Ketika hati tenang, maka pikiran dan tindakan akan selalu positif. Dan dari hati yang tenang juga maka segala masalah dan hajat bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. 4. Ditinggikan derajat hingga diampuni dosa Siapa di antara mereka yang menjalankan sholat hajat dengan sungguh-sungguh karena niat Allah SWT, maka akan ditinggikan derajatnya hingga diampuni segala dosanya. Hendaklah engkau memperbanyak sujud, perbanyak sholat, kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Hadis Riwayat Muslim 5. Semakin dicintai Allah SWT Dalam Islam, Allah mencintai hambanya yang selalu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitu juga ketika mengamalkan sholat sunnah ini, Allah semakin mencintai hambanya hingga dengan begitu doa pun akan cepat dikabulkan. Hendaklah engkau memperbanyak sujud, perbanyak sholat, kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Hadis Riwayat Muslim 6. Lebih berserah diri pada Allah SWT Sesungguhnya Allah sangat menyukai umatnya ketika sedang memohon atau menghadapnya dengan rasa pasrah dan menyerahkan segala sesuatunya pada sang pencipta. Dalam hal ini, manusia tanpa Allah SWT tidak akan jadi apa-apa. 7. Motivasi lebih giat Manfaat sholat hajat bisa membuat seseorang lebih rajin. Ini akan membuat seseorang termotivasi untuk lebih rajin lagi dalam berusaha atau berikhtiar di dunia. 8. Dijauhi dari kesulitan Manfaat sholat hajat yang terakhir yaitu, bisa menjauhi kita dari segala kesulitan. Seorang Muslim yang tengah mendapat kesulitan dalam menjalani hidup, dianjurkan untuk mengerjakan sholat hajat. Seorang Muslim tersebut juga dianjurkan berdoa meminta pertolongan dari Allah SWT usai sholat hajat. Lantaran, Allah SWT akan memberikan pertolongan bagi hambanya yang mau berdoa. Nah, itu tadi adalah 8 manfaat sholat hajat. Semoga apa yang menjadi doa dan hajat kita segera terkabul, dan diberikan yang terbaik oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk selalu berikhtiar dalam menjalani kehidupan.